Namaku Tika, saat ini aku tinggal di Nagrek, lebih tepatnya di daerah Bojong. Sebuah desa yang jauh dari jalan raya atau bisa dibilang pedalaman. Malam ini mungkin jadi malam yang ditunggu-tunggu, karena akhirnya aku memberanikan diri untuk menceritakannya kepada tim Nightmare Site Ardhan Radio. Sebuah cerita ketika aku mengikuti kegiatan LDKS di sekolah. Aku bersekolah tepat seperti tempat desaku tinggal, yaitu Nagrek. Sebelumnya, aku memang tidak pernah bertemu dengan sosok seperti makhluk halus. Namun, semuanya berubah ketika hari itu. Hari itu, aku ingat sekali, hari Jumat. Semua siswa diminta untuk datang ke sekolah tepat pukul tujuh pagi, termasuk aku. Aku bergegas menuju ke sekolah diatarkan oleh ayahku. Dan, tidak memakan waktu terlalu banyak, dengan jarak tinggalku ke sekolah, aku hanya memerlukan waktu 20 menit saja. Sesampainya di sekolah, kulihat semua siswa sudah berkumpul sesuai kelasnya masing-masing. Singkat cerita, kegiatan LDKS pun dimulai. Kegiatan pun berjalan dengan lancar. Sampai, tak terasa ternyata waktu sudah menunjukkan hampir maghrib. Kegiatan pun dihentikan sejenak. Dan semua peserta LDKS pun dipercilahkan untuk beristirahat. Ku rasakan lelah saat itu, karena padatnya kegiatan LDKS ini membuatku sedikit pusing. Aku pun beristirahat sejenak sambil merembahkan kaki. Setelah istirahat sejenak, aku mengajak seorang temanku untuk bergegas mengambil hudu. Sesampainya di kamar mandi, temanku pun langsung mengambil hudu duluan. Aku menunggu di luar untuk bergantian. Setelah temanku selesai, aku pun bergegas masuk kamar mandi dan mengambil air hudu. Dan ketika aku keluar dari kamar mandi, Kupikir temanku masih ada di luar untuk menungguku. Tapi nyatanya, dia tidak ada. Yaelah, gak sabaran banget sih. Suruh nunggu aja gak mau. Ucapku sedikit kesal. Aku pun bergegas menuju kelas. Namun, Kakiku terpeleset dan jatuh. Mungkin karena licin dan sendalku basah. Sampai sendalku terlempar cukup jauh. Aku segera mengambilnya. Dan... Eh, Bau apa nih? Seketika aku mencium bau bangkai yang sangat menyingat sekali. Dan membuatku sedikit mual dan ingin muntah. Tak kuat dengan bau itu, Aku pun segera pergi dari tempat itu dan langsung menuju kelas untuk sholat. Waktu pun berlalu. Setelah selesai sholat dan beristirahat, semua peserta LDKS diminta untuk melakukan tanda rusan di kelas lantai dua. Kita pun bergegas ke sana. Kulihat, semua murid sudah masuk dan duduk di dalam kelas. Tapi karena terlambat, aku kebagian duduk di dekat pintu keluar. Ya sudah lah. Daripada kena hukum, lebih baik aku duduk di sini saja, pikirku. Acara tadarusan pun dimulai. Namun, ketika acara tadarus sedang berlangsung, tiba-tiba saja aku dikagetkan oleh sosok nenek-nenek yang tiba saja berjalan melewatiku. Dan berkata, Menteri Menteri Astaga! Siapa itu? Kulihat nenek itu langsung pergi dengan cepat. Dan kulihat sekilas wajahnya hitam. Dengan rambut yang sangat panjang menjuntai ke bawah. Dan sangat berantakan sekali. Sontak aku pun terkejut. Ingin rasanya ku berteriak saat itu. Namun, tak mau memikirkan hal yang aneh, aku pun langsung mencari tempat duduk lain dan masuk menuju ke dalam. tak terasa. Tak terasa acara tadarus pun selesai. bersama dengan itu hujan pun turun. Tepat jam 9 malam kami pun bergegas untuk keluar dari ruangan itu. Salah satu temanku sempat bertanya aku kenapa? Karena mukaku saat itu sangat pucat katanya. Oh, enggak. Enggak. Enggak apa-apa kok. Kayaknya kecapean aja deh. Yaudah, kita pulang yuk keburu malam. Besok kan ada hari terakhir. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk menuju kamar untuk bersih-bersih. dan setelah itu lanjut untuk tidur. Suasana di rumah saat itu sudah sangatlah sepi. Sepertinya ayah dan ibu sudah tidur terlalu lelap. Sehingga tidak terbangun ketika aku membuka pintu. Mataku sudah benar-benar berat. Rasanya ingin sekali untuk segera tertidur. Kurebahkan badanku di atas tempat tidur. Namun, baru saja aku akan terlelap. terdengar suara langkah kaki yang terdengar jelas dari depan pintu kamarku ini. Mungkin itu orangtuaku yang terbangun. Aku pun beranjak dari tempat tidur, berjalan menuju pintu untuk membukanya. dan benar saja, suara langkah itu kini terhenti tepat di depan kamarku. sesaat, tidak terdengar apa-apa. Bu... Yah... Ayah... Aku pun lalu memegang-gagang pintu, dan mencoba membukanya. Dan... Ternyata... Tidak ada apa-apa. Seketika... Mulukuduku merinding. Karena jelas sekali, tadi ku dengar ada suara langkah kaki di depan kamarku ini. Sedikit panik, aku pun langsung menutup kembali pintu kamarku. Dan aku refleks menenggok ke arah belakangku. Astaga! Tepat di belakangku, kini kulihat ada sesosok wanita. Ya, wanita tua dengan rambut yang berantakan. Itu, itu adalah sosok nenek tua yang wajahnya berwarna hitam legam. Persis seperti apa yang aku lihat tadi di sekolah. Dan, kini dia menetap ke arahku sambil tersenyum dan tertawa. Aku mencoba mau berlari. Namun, entah kenapa badanku tidak bisa digerakkan. Sampai, lama kelamaan, sosok nenek tua itu berjalan mendekat ke arahku. Dia pun berkata. Lalu, tak lama, aku tak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, ayah dan ibuku sudah ada di sampingku. Ternyata, waktu sudah siang. Mereka lalu bertanya padaku, apa yang aku alami semalam. Lalu, aku pun menceritakannya. Hari itu, aku pun jatuh sakit. Badanku tiba-tiba saja menggigil. Dan membuatku izin tidak mengikuti kegiatan LDKS di hari terakhir. Selama beberapa waktu, aku masih sering menemui sosok nenek tua itu. Namun, hanya dalam mimpi. Sebenarnya, sampai saat ini, entah siapa sosok nenek tua itu. Kenapa dia bisa menampakkan dirinya padaku dan mengikutiku sampai rumah. Masih menjadi misteri untukku. Yang pasti, semenjak kejadian itu, aku percaya bahwa kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Terima kasih telah menonton!